Kami mau bercerita tentang keterbatasan dan bagaimana kami bermain dan menyiasati dengan keterbatasan. Hidup itu bagi kami sebenarnya memang isinya tuh pasti banyak banget, nemu keterbatasan, nemu masalah. Jadi kita tipsnya kira-kira mencari celah untuk berkreasi, mencari alternatif untuk berkarya. Kalau sebelumnya itu berkaryanya dengan alat yang begini maka kita coba cari cara yang lain. Mungkin dengan pelepah daun kurma kita bisa ngapain, dengan otak kita bisa ngapain, yang ada di sana kita coba ulik. Akhirnya kita mencoba untuk selalu iseng dan ngoprek dengan apa yang ada. Yang sebelumnya itu mungkin selama kita di Jakarta atau di Kampung Halaman itu merasa semua sudah tersedia. Akhirnya kita menemukan segala sesuatu yang sifatnya itu sepele buat orang lain. Mungkin bisa menjadikan sesuatu yang berbeda. Dan satu hal yang sebenarnya bukan keterbatasan di Kuwait tapi adalah keleluasaan. Yaitu waktu. Karena Kuwait itu kecil, kegiatan kita gak banyak, kegiatan nongkrong di mall gak banyak, bioskop juga filmnya itu-itu aja. Akhirnya kita punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang lain. Kita jadi sering berinteraksi dengan anak-anak, bikin macam-macam. Nah ini salah satu yang membuat kami punya semacam bahan bakar. Saya gak nemu, kami gak nemu kata-kata padanannya magicalitas itu apa. Ini saja saya juga baru bikin kebetanya. Tapi kira-kira gini, jadi magicalitas itu kayak kami selalu bertukar pikiran dengan anak-anak. Karena bagi kami dalam pemikiran yang tertentu, dalam level tertentu, saya sebagai orang tua, sebagai ayah, dan mereka sebagai anak itu satu level. Ada satu level di mana kita ketemu dan akhirnya kita bisa saling nyambung. Dan terutama mereka selalu melihat keterbatasan itu dengan mata kepala mereka sendiri, dengan kayaan mereka sendiri. Selalu melihat keterbatasan sebagai kanvas untuk bermain. Karena mereka dorongan bermainnya lebih besar daripada orang tuanya. Jadi mereka itu selalu bisa struggle dengan kondisi yang ada. Sebenarnya kita begini karena kita selalu berusaha mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil. Kita percaya dongeng, kita percaya dengan fairy tales, kita percaya dengan segala sesuatu yang sifatnya hayali. Yang sebenarnya itu adalah endorsement untuk sesuatu yang sifatnya lebih luas lagi. Kira-kira begitu yang namanya magical, ya kita sendiri juga masih belum yakin dengan kata-kata ini, tapi semoga suatu saat akan jadi kata baku. Maksa sih kesannya emang. Dari segala tembok keterbatasan, kami menemukan jendela kecil di mana kita bisa ngoprek yaitu yang namanya internet. Internet itu jadi sebenarnya bukan sesuatu yang buruk kalau kita bisa memanfaatkan dengan benar. Jadi dari situ itu benar-benar sumber inspirasi, gudang inspirasi. Bukan berarti kita nyontek, tapi kita cari inspirasi, terus kita olah, dan kita share kembali. Kita share ke orang banyak. Nah pada saat sharing itu dengan orang banyak, kita bertemu dengan teman-teman baru. Bahkan ketemu sama komunitas-komunitas baru yang sehati dan sepikiran dengan kita. Medium yang kami gunakan untuk berkreasi, blog, podcast, foto, video casting, video posting, terus kita bikin semacam kayak tutorial atau Instagram posting yang mengupload foto-foto bagaimana kegiatan kami sehari-hari, proses kreasi, salah satu bentuknya kira-kira seperti ini. Kita sehingga banyak yang melihat bahwa apa yang terjadi di sini itu sebenarnya ya memang yang terjadi di rumah kita di Kuwait. Nggak beda jauh. Ini yang kita sharing ke internet. Ini salah satu postingan kami. Itu suaranya Arwen waktu umur tiga tahun. Jadi ya kira-kira begini di rumah kami. Itu bukan penyiksaan anak-anak lah ya. Lihat magicnya. Jadi tinggal digulungkan, jadi diopi. Mereka yang memang nggak terbiasa bermainan soalnya. Jadi memang kita biasakan untuk menciptakan mainannya sendiri. Ini sendiri kita dapatkan inspirasinya di internet. Instruksinya biasa saja, tapi kami coba olah. Kami coba gabungkan dengan situasi kami. Kami pakai anak-anak sebagai contoh kegiatan kami. Jadinya begini, jadi sesuatu yang lain. Pak Arwen masih umur berapa? 4 tahun. Oke, itu salah satu contohnya. Sudah setelah kita juga berenang di internet, menemukan celah baru di internet, akhirnya kami memberanikan diri untuk memberikan kekuasaan, bukan kekuasaan, kayak semacam authority ke mereka untuk membuat account sendiri. Boi! Dengan bimbingan dan pantauan kami tentunya. Jadi kayak misalnya, Arwen sudah punya account Vine sendiri, dan sudah berinteraksi dengan banyak orang, termasuk dengan funder-funder di Amerika. Terus kemudian juga sudah posting di Instagram, dengan gambar-gambar dia. Jadi, menambahin yang itu. Jadi waktu dia minta izin untuk buka akun sosial media, kita cuma perkenankan gue Instagram dan Vine, karena di situ yang kita anggap bisa buat ajang, unjuk, karya. Jadi, waktu pertama kali bikin itu, kita pesannya boleh punya akun Instagram, tapi enggak boleh selfie, enggak boleh narsis. Kalau mau narsis, harus narsis karya. Jadi kamu boleh pasang karya-karya kamu di situ, tapi enggak usah foto-foto pribadi atau foto dirinya gitu. Lalu kami mencoba dengan aplikasi Vine. Itu adalah alasannya. Jadi sejak diperkenalkan Januari 2013 lalu, kami merasa cocok dengan aplikasi ini. Bagi kami, Vine itu sebenarnya adalah contoh yang tepat bagaimana kami menyiasati keterbatasan. Vine itu durasinya cuma 6 detik. Masih mending TEDx ada 18 menit untuk bercerita banyak. Tapi yang jelas kita enggak bisa bercerita sebanyak itu di Vine. Even 15 detik pun enggak. Jadi 6 detik itu adalah satu keterbatasnya yang harus disiasati. Jadi awalnya saya eksplorasi dengan bikin semacam tutorial bagaimana menggambar dengan Vine. Terus kemudian juga masih tutorial awal-awal. Kemudian saya mulai eksperimen bagaimana menggambungkan stop motion dengan animasi. Mengembalikan lagi ke masa di mana animasi itu tidak dibantu oleh CGI atau komputer. Jadi ada masa-masa di mana special effect itu dilakukan secara tradisional. Ini semua dilakukan langsung dari Vine tanpa bantuan komputer. Ini pacamata saya nih dipecahin. Enggak, enggak dipecahin sih. Degambar aja kayak pensil. Sampai akhirnya saya mendapatkan tawaran dari agensi di Amerika untuk membuat Vine komersial seperti untuk Virgin Mobile ini. Jadi ini konsepnya, ceritanya walaupun enggak punya handphone, komunikasi tetap jalan. Kalau enggak ada handphonenya ya digambar aja. Ini untuk Virgin Mobile di Amerika. Dan selain saya, istri saya juga bereksperimen dengan Vine. Kayak ini misalnya buat cake decoration. Awal-awal Vine muncul itu saya ngerasa bahwa lucu nih kalau Vine dijadiin video-video tutorial tapi cuma 6 second. Akhirnya ya nyoba-nyoba karena saya kebetulan suka baking dan suka cake dekor. Akhirnya coba bikin-bikin video tutorial. Ini bikin bunga dari fondant. Jadi inspirasinya dari ini. Waktu itu Lea pengen banget punya teddy bear. Terus saya tawarin ke dia. Gimana kalau kita kolaborasi bareng Lea yang desain, Lea yang bikin. Nanti Mamin yang jahitin yang bikin. Yaudah jadi bermodalkan gambarnya Lea ini. Akhirnya saya bikin teddy bear yang dia pengen. Jadi dengan Vine, dengan keterbatasan yang ada, anak-anak justru suka dengan Vine. Cara penggunaannya sangat sederhana, cara uploadnya juga sangat sederhana. Mereka belajar bagaimana bercerita dengan video. Juga belajar dengan yang namanya script dan storyboard. Sehingga mereka tahu bagaimana membuat rentetan cerita yang proper bagaimana. Ini behind the scene pada saat mereka mau bikin cerita Goldilocks and the three bears. Karena ceritanya panjang, akhirnya dibagi dalam tiga seri. Ini behind the scene-nya. Ini Nio masih jadi juru sound effect. Dan ini hasilnya. Hariannya. Hariannya. Hitam A. End the part one. Part two-nya. Ow. Wow. Ow. And the part two. Ini. Ending-nya. ya mereka mengeluh sih kok mepet banget sih tapi akhirnya ya mereka belajar juga karena kalau kan jangan juga akhirnya bosen tengah jalan gak diterusin mending pendek sekalian ini juga eksperimen dengan plastik buat presentasi digambar sendiri terus kemudian juga belajar membuat animasi tangan frame by frame 10 frame ini hasil karya dia animasi tangan berapa frame Arwen ini ya mungkin sekitar pokoknya banyak lah frame nya terus kemudian dia juga dapat tawaran dari Mashable sebuah blog populer di Amerika jadi apa namanya tentang dinosaurus jadi temanya waktu itu tentang dinosaurus ini behind the scene nya terus dia juga belajar bagaimana menyiapkan materi sebelum syuting belajar sabar juga ini videonya dan ini adalah fan komersial pertama Arwen untuk target supermarket di Amerika jadi dia kolaborasi dengan beberapa faner Amerika yang udah gede-gede udah dewasa dan dia satu-satunya yang anak kecil jadi dengan fan kami juga kolaborasi dengan mereka gimana bikin-bikin fan bareng-bareng kadang-kadang Lea jadi aktornya Arwen jadi sutradaranya saya jadi kameramennya atau Arwen jadi spesial efeknya seperti ini ini dulu kalau di zaman sebelum ada CGI efek yang sudah biasa dilakukan bikin cerita terus kemudian kita juga berkolaborasi untuk Twitter ya jadi ini proyek kolaborasi family pertama kita waktu diminta sama Twitter untuk bikin greetings Mother's Day ya jadi semua punya peran disini Lea jadi modelnya terus Arwen bantuin syuting Nio seperti biasa sound efeknya ini videonya ya kira-kira seperti itu jadi dengan fan kita bisa menaklukkan bukan menaklukkan sih sebenarnya menyiasati bagaimana dengan 6 detik kita bisa bercerita segala macam dan dari situ kita menggambarkan betapa kita bisa menemukan opportunity baru anak-anak bisa belajar bisa gimana bikin film belajar gimana interaksi dengan orang banyak di sosial media terutama dan belajar dalam keterbatasan mereka tetap harus bisa kreatif harus bisa pintar mencari celah dan ini saya mau menunjukkan saya mau coba upload dulu yang sudah dibuat Arwen barusan Arwen, Lea, dan Nio saya nama ini Arwen ini adalah cerita cerita saya cerita saya tentang kanguru yang berjumpa dan menemukan buton yang bisa menubah kegiatan menjadi menciptakan jadi kanguru menciptakan buton dan kemudian menubah menjadi menciptakan this is Leah she is she's the animator and this is Nia he does the sound effects hope you enjoy the six second video ini barusan dibuat terima kasih demikian kisah kami semoga bermanfaatan satu dua tiga bermanfaatan Terima kasih telah menonton!